Intro Halo, Assalamualaikum, this is your Hotspur, IstiFuad Aku disini bersama HarX Nih, gimana kabarnya? Aman, kayak biasa Oke, ini yang ketiga ya Kita di segmennya, kok jawab Konten terbarunya dari Orang Otan Squad HarX, namanya HarX Oke, HarX Namanya HarX Ada panggilan lain gak selain HarX? HarX itu kan kayak nama tempuran Nama tempur aku di Hip Hop Tapi kalau nama asli aku dipanggil di keluarga itu HarX Kalau kawan-kawan kampus itu HarX Kalau kawan kerja, HarX Berarti nama asli itu HarX Pakai TZ Iya, HarX pakai TZ HarX Itu dikasih nama sama ada sejarah gak adik? Nama asli Orang tua yang kasih nama Orang tua Orang tua asal dari mana? Kalau suku ya Suku oke Suku ayahku Padang Padang Mama aku Aceh Mama Aceh Tapi ayahku Padangnya itu Padang di Takenon Memang ayah dari SD udah di Takenon Sampi sekarang Umur beliau udah 57 tahun Oke, berarti Masa kecilnya dimana? Lahir aku di Takenon sampai SD Isipi ISM aku pesantren di Medan Pesantren? Pesantren? Pesantren ya Ya, pesantren aku di Medan Tapi kalau pulang kampung ke Takenon juga Buliah di Bandar Aceh 7 tahun Pulang kampung ke Takenon juga Kerja juga di Bandar Aceh Pulang kampung ke Takenon juga Oh berarti kerja? Selain jadi rapper, kerja juga? Iya Kerja dimana nih? Iya, biasalah kerja yang 3 jam 8 Pulang jam 4 suruh Tapi tetap berkarya di rap Pertama kali terjun di dunia rap? Kapan? Pertama kali? Aku ingin terjun Ingin terjun ya? Ingin? Ingin terjun Di tahun 2009 Pengen kali aku Bisa nih aku ngerap Pengen Buat aku bisa Tapi kalau pertama kali karya keluar itu ya Akhir Paling akhir 2010 2010? Itu aku ingat rekodnya itu tanggal 31 Desember Sore itu Sore Siap-siap asar Ingat Ingat banget tuh Terus? Siap-siap asar Sampai jam-jam 6 gitu lah Ya udah Jadilah lagu pertama disitu Oke Judulnya apa tuh? Lagu pertama Masih ingat gak? Ingat-ingat Aku dulu sama ada 2 rapper di Takenon juga Oh ada teman-teman Oke Ada 2 rapper di Takenon itu Itu kami kenalnya di Facebook Di Facebook? Di Facebook dulu Terus buat lagu gitu Buat lagu gitu Udah udah buat lagu Aku membawa lagu yang yang 23 tuh Nah rumahku kan Ruko Ruko ya Ayahku seorang penagang Jadi kalau rumah Ruko itu pasti Ayahku luan Doang aku ketemu Karena ayahku di Toko kan Pak Ini lagu baru ada Oh berarti Baru siap jadi tuh barang tuh Maksudnya lagunya Langsung kasih tau ke orang tua Kan di HP tuh HP Nih Dengerin kan? Iya dengerin sama Ayah Ayah Kalau kebanggaan papa Kenapa responnya tuh? Dengerin Oh bagus Sofi kayak nih Kembangkan Didukung Iya didukung Oke Baru selanjutnya aku dengerin ke mama Yang lagi Lagi di belakang kan Aku dengerin juga Iya iya bagus Aku melihat Dari mata mereka Mereka mendukung Ada yang aku lihat Jadi Senang loh aku Senang lah bangga Keren 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 Bangga Cuman waktu Lima tahun kemudian Aku denger Apakah ini Masa laluku Menjaga Dikita Berarti kayak gini Papa waktu itu Mungkin dia Tidak ingin menyakiti Hati seorang anak Bisa Jadi Aku tuh pikir Aku gak mungkin Waktu itu papa Menjaga perasaan Anaknya Menjaga perasaan Yang begitu senang Oke oke Terus Setelah buat karya Ada juga lagu Yang aku tau tuh Kalau aku jadi orang tajir Kalau aku tajir Kalau aku tajir Ada cerita di balik Lagu tuh Sebenernya lagu tuh Masalah dari orang curhat Aku terinspirasi dari orang curhat Oh jadi ada orang curhat Jadi dia kayak abang-abangan Aku duduk di Gede-gede kayak gitu Bukan gede kopi Jadi ada tempat aku sering Beli Keperluan sehari-hari Jadi abang-abang itu Sering duduk di depan Nongkrong di depan Gede itu Karena sering aku belanja Disitu Abang tuh pun sering jumpa Cerita lah Suatu hari dia tuh cerita Hal yang Sebenarnya itu pribadi Karena Dia gak lalu kan Dia cerita Dia bilang gagal nikah Dia bilang gagal nikah Dia tuh Bekerja Bekerja serabutan Bekerja kasar Waktu itu bekerja kasar Tapi dia memang bertanggung jawab Dari orangnya dia bertanggung jawab Bekerja keras Siang malam Suri Kerja terus Bahkan kalau aku jumpa dia di warung itu Dia keadaan lagi berkeringan Memang Berkeringan Orangnya pun bijan Jadi Lagu itu berarti Terinspirasi dari si abang ini Dari ceritanya Jadi dari cerita gagal nikah tuh Gagal nikah Gagal nikah Gagal nikah Gagal nikah abang ini Aku tanya Umur kakak kita Bukan kakak aku lagi Katanya Jadi umurnya berapa abang Sama kayak aku Waktu itu umur dia Abang itu 28 tahun 28 tahun 28 tahun Si cewek juga 26 tahun Kayak gitu lah Jadi dia bilang Oke Tupan yang aku ingat Aku sebenarnya Bisa membiayai Hidup dia Sekarang Kalau aja Aku tidak harus menembus Mahara Dan aku tuh pikir Abang ini orang yang bertanggung jawab Dan bisa menghidupin keluarga kecil Namanya keluarga kecil Pasti akan berusaha dong Untuk menjadi Finansialnya untuk mencukupi Maka Keluar lah lagu itu Ada gak liriknya memang Agak kesana ya Walaupun liriknya tuh sebenarnya Aku tambah-tambahin Minta mahar kawin Mau berapa Seribu ekor unta Bukan apa-apa Jadi Sebenarnya Abang ini Kalau diukur kualitas cinta dia Kalau dia punya Seribu ekor unta Semuanya dikasihnya Bakal dikasih Tapi dia gak ada Secara finansial Jadi aku nangkapnya disitu Ya Mungkin Karena Ketentuan adat Yang harus dijalani Tapi kita lihat juga Kayak mana kerja keras Seorang Iya dia orang ya Sangat bertanggung jawab Tapi alhamdulillah Sekarang udah Alhamdulillah Udah-udah Lemsah deh men Sangat-sangat Lebih baik Daripada sebelumnya Dia sekarang punya anak satu Punya anak satu Di SD Dan sekolah swasta Anaknya boy Waduh Mahal tuh ya Tapi kan 2016 Terus aku Terus aku Enggak Enggak di daerah situ Lagi tinggal 2017 18 19 19 19 Pertengahan Pertengahan aku ketemu sama dia Dia gak punya sosial media Aku kenal dia secara langsung 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 Dan Acak pula Diketemukan oleh alam Makanya dia coba cerita Dia berani cerita Soal Kayak mana Terus gini Berarti kan Kalau misalnya kita ngobrol kayak ini RX Punya pacar Aku punya anak perempuan Yang aku bilang ke dia Tunggu aku ya Aku lagi di jalan Tunggu aku Aku lagi di jalan Tunggu aku Aku lagi berlayar Doain aku gak Gak Kena badai Gak kena badai Ataupun lagi ada badai Sekarang mudah-mudahan Cepat redah badainya Jangan ada nanti Cumi-cumi Lompat gitu kan Monster Monster Nah kan payah Kalau ada kayak gitu Oke Kalau badainya terlalu kencang Kan bisa aja nanti Kapal yang lain Kapal Iya lah Maksudnya Diselip Kapal yang lain berlabuh Ketepat dia Ayo kita ke surga Ketanya kan Jadi bajak laut Tapi terakhir Oke Pengennya Dapat Wanita yang Seperti Apa Kalau Cerewet Kalau Disi Request Oh yang itu Kalau secara fisik Aku lebih suka Cerewet Mungkin kalau cowok sekarang Suka yang glowing-glowing Yang putih-putih ya Kebanyakan Karena perasaan aku Putih adalah cantik Cuman narasi cowok aja Yang bilang cantik Duktinya aku suka Cewek yang hitam manis Oh iya Benar 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 Banyak-banyak Tipe orang Suka Kulit laksar Itu aku suka Melihatnya Secara fisik Tapi kalau Secara sifat Aku Suka cewek Itu yang Yang berani Kritis Yang berani Kritis Kalau kritis Pasti cerdas Menurut aku Aku juga Pikirnya Kalau dia berani Itu Bang ini Salah Bang itu Salah Dia berani Berpendapat Karena Menurut aku Tidak selamanya Cewek itu Terus kita Bukan Tidak selamanya Memang Tidak pantas Terus kita Kita anggap Dia itu Derajatnya Di bawah kita Enggak Aku pingin Cewek Sama cowok Setara Setara Tapi Punya Etitude Sama-sama Si cowok Tau bagaimana Harus ke cewek Si cewek Tau bagaimana Ke cowok Jadi porsi Cerewetnya Porsi Cerewetnya 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 berkualitas Gak Jangan Pula Jangan Pula Yang aneh-aneh Jangan buat kipu tetangga Lebih Gini ya Dari salem dulu Dari salem aku ada Terus ke Perang sabi aku gak ada Itu kayak lebih ke Gantian Buktinya di orang-orang yang berang sabi Sebagiannya ada yang gak ada Di salem Iya bener Itu Kayak Bergantian Bergantian Untuk kawan-kawan juga Sama-sama nunjukin tarinya Kayak gitu Juga dengan Mesiraya dan Kedunia Jadi Kedunia ini Kebetulan di Kedunia ini Itu ada masuk De Bang Abang udah keluar Oh Abang kok keluar Ada yang tanya Seolah-olah Seolah dia dapat berita Aku udah keluar dari Oh Bang Abang kok keluar dari Oh Katanya Tengok aja di bio Tengok aja di bio Aku masih bang Kenapa gak Kedunia lain Aku jawab Tuh Buat yang penasaran Hard X itu Ya masih disini Gitu kan Masih disini Cuman Mungkin karena aku Jarang keluarin lagu ya Nah Ngomong-ngomong Soal Lagu nih Udah Udah siapin Beberapa lagu Untuk di launching Kalau bulan ini Ada 10 lagu udah siap 10 lagu Cuman Satupun kayaknya Gak bakal aku keluarin Kenapa Nah Aku kalau buat lagu tuh Aku cenderung Ikutin keresahan aku Kalau aku keluarin lagu tuh Ada keresahan Udah ikutnya Oh iya Benar-benar Udah-undang I.T.E Jadi maksudnya Lagu-lagu Hard X ini Ada beberapa Yang bisa dikonsumsi Ada beberapa Yang tidak bisa dikonsumsi Menurut aku Menurutnya Benar-benar aku gak pernah Salah Salah menilai lagu aku sendiri Oh ini bisa untuk publik Tiba-tiba gak bisa Hancur kan Artinya kayak ini Oh ini lagu bisa nih Kelempar di publik Kemakan Sama publik Tapi kadang-kadang Netizen nih Kan mengkritik nih Bang kenapa Liriknya Kasar Gimana menurut Menurut Rx sendiri Untuk lirik yang kasar Dalam lirik lagu itu Kasar Aku gak pernah ngomong Joro Oke Bisa di lirik aku gak pernah Ngomong joro Cuma cara penyampaian Gua aja kayak Keras gitu Bukan keras pun Kayak melecehkan Oh Kalau orang Aceh bilang Munyet-nyet Munyet-nyet Kayak gitu Aku gak mau Aku jangan sapi Aku cakap kotor Walaupun dulu ada Kalian gak perlu tahu Dimana lagunya itu Pokoknya ada di internet Pokoknya dicari aja Rx Ada Instagram Ada Apa nama Instagramnya Rx Haritz Haritz Nama aku ya H-A-R-I-T-Z Oke Dot Har Dot Apa Delapan Oke Boleh di follow Buat temen-temen Yang penasaran Sama Rx Ini kan Kalau mau Kalau mau Dengar-dengar lagunya Aku cuma mau di follow Sama orang yang Menikmati konten aku Di Instagram aja Nah itu aja Jadi buat temen-temen Yang penasaran Yang memang Oh ini Rx ini bisa Ini gua banget Ketika Kalau ada orang kayak gitu Aku senang lah Aku bisa mewakili mereka Mewakili mereka Mewakili mereka Rx Jadi Ngomong-ngomong Nih lagi Orang Berarti Kalau bisa dibilang Ya pesannya Duk Takemun Iya Pesan aku Ditar Kemarin aku Ada lihat Satu video Yang ada Dikalumin Shell Shell Gayo Ya 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 Cok Mewakili ceritain Mama Nih gimana Mama aku Masya Allah Mamanya Ternyata Gimana respon Itu Mama Mama aku itu Waktu Nampil di takemun Dia Aduh Gak cocok Aku Mengeluargan air mata Disini Kayak ada Muka Sampam Itu adalah Ibu Itu adalah Ibu Ya kan Kalau yang Itu aku Kayak Lega Mamaku Akhirnya Pernah bangga Sama aku Yang kurasain Aku pernah bangga Sama aku Yang aku nampaknya Aku pernah bangga Sama aku Mamaku maju Kedepan Berapa orang Itu banyak Beliau maju Kedepan Itu menanggungin Anaknya aja Dia pegang Pipit Disitu Tenganku Getar Itu Untung Di part Yang Masuk Waktunya Masuk Terok Terok Kalau enggak Udah lupa Lirik Karena Apa Sebenarnya Aku Terharu Oh Heart X Terharu Oke Kita Coba Terus Itu Seorang Mama Gimana Arti Seorang Ibu Menurut Heart X Segalanya Segalanya Jadi Dia One Time Memang Mendukung Penuh Gimana Karir Heart X Sendiri Ya Aku Lihat Orang Suaku Mendukung Aku Di Hip Hop Setelah Aku Tamat Kuliah 7 Tahun Waduh Senior 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 Veteran 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 Oh Berarti Kuliah Jadi Senior Tau 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 Nggak Apa Ada Adik Lating Aku Dia Kerja Jadi Administrasi Satur Prodi Aku Salih Nilai Sama Adik Lating Waktu Adik Ini Mau Input Nilai Berarti Memang Udah Udah Lama Kali Udah Tua Kali Bahkan Aku Datang Kampus Jalan Mau Ulang Jadi Adik 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 Ada Di Ujung Mereka Di Depan Kelas Waktu Aku Jalan Orang Masuk Semua Tau Artinya Apa Dikiranya Aku Dosen Masuk Nggak Secara Alami Mereka Menghujar Aku Alam Semesta Menghujar Aku Artinya Ketemu Junior Ketemana Menurut Menurut Heart Ex Itu Kan Di Kampus Ya Di kampus Sebagai senior Kepada junior Itu Harusnya Seperti apa Junior kan Juga Dia Tidak Menjudge Bahwasanya Heart Ex Itu Tua Nggak Seperti Itu Ada Tapi Bercanda Bercanda Tua Tua Oke Aku kadang Di kampus Kadang Aku Bukan Bukan Berji Kadang Merasa Nggak Pantas Ada Banyak Adik Adik Kalau Jumpa Aku Bang Cium Tangan Jadi Aku Saking Ngomor Kepada Aku Ngerasa Revolusi Apa yang Udah Kepada 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 Jangan 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 Dia Hormatin Aku Harus Juga Ngargain Dia Jadi Kadang Kadang Aku Lihat Banyak Senior Dik Akustus Selalu Mengharapkan Attitude Yang Bagus Dari Junior Tanpa Dia Memiliki Attitude Bagus Yang Kepada Junior Oke Faham Jadi Sama Aku Sudahlah Senior Jangan Terlalu Dewasa Kalau Adik-adik Itu Membuat Inovasi Yang Baru Hard X Ini Pertanyaan Terakhir Dari Aku Hone Apa Harapan Hard X Untuk OH Berdepan OH Tetap Ada Biarpun Aku Udah Tua Dan Berdiri Walaupun Aku Udah Mati Tapi Bukan Mati Muda Jangan Mati Muda Jangan Dulu Lha Oke Jangan Mati Muda Katanya Terima Kasih Udah Nonton Aku Ferisky Dan Ardek Peace Out Thank you Sampai ke Semua Lagi